Aduh, ya ampun sampai kaget ngomong-ngomong kek depan gue Eh, lu pagi udah pada nonton belum video ini? Dugan subscribe Subscribe ngerti ga ya? Subscribe Itu tuh ada merah-merah tuh ada usian subscribe Langsung pencet Jangan lupa lonceng-in Like ini juga, like-nya biar ketahuan kalo ada video baru ya Merasa tersinggung atau... Aduh putra Akimah sudah banyak makan asam garam Tau kalo adek kamu itu masih kecil, masih polos Gampang dipengaruhi orang-orang Sudahlah Buat Aki juga tidak bersoal aja yang besar itu Biasa wahe Akimah sering diketuk-ketuk Ya Mendingan kamu sudah aja Cik Tempat kosong di dalam Mau tidur juga aja Asal jangan di tempat Aki Barahu Ya Kembali manjir Di bahayamu Ainku gancang Menghabisi si Aki ceng muridnya Kacau yuk Kacau dunia persilatan Kemana ya anak itu Baru ditinggal sebentar udah menghilang Ma Itu anaknya disitu Ya ampun Kasian banget nak Dia pasti kangen sama keluarganya Ya ampun Ayo kita samperin yuk Ayo 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 ma Jadi dari tadi Anaknya itu udah dibawa pohon Makanya kita cari gak ke temen-temen kan Jangan-jangan tiap malam anaknya itu udah dibawa pohon Kayaknya gitu sih ya Kenapa ma Gak apa-apa Kalo ngeliat kamu sama anak ini Kayak kakak adik Sebenernya Oh bopo lagi bopo lagi Gak apa-apa Sebenernya Anak ini juga baik sih ma Fatih juga seneng kalo misalkan Anak ini jadi adenya Fatih Ya udah malam ini kalian tidur berdua ya Boleh Ya Ya Masuk 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 Dasar temen-temen saya Temen-temen ini pada gak solide ya Apada setiap kawan Nah cuma nemenin pulang Temen gak mau gitu Dikaitnya saya takut pulang Sendirian Tuh Tapi perasaan saya gak enak ini malah Mana sepi lagi Aduh Biasanya kalo sepi gini Sepada setan lewat Aduh Selain saya takut setan Saya takut amanah kecil yang punya kekuatan Supaya itu Aduh 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 Saya gak gangguin Fatih lagi Ki Tak sopong ngelas ya Aing pasti akan datang lagi kesini I'll be back Alhamdulillah Alhamdulillah Ke kamar mandi dulu Iya Gua kudu jaga-jaga Kayaknya Fatih di kampung ini kagak aman Gua heran Gua kau bisa lupa ya Ini kejadian alam seperti gini nih Tapi Gua bisa ngerasain Pasti terjadi sesuatu yang besar Kayaknya lu pengen ngasih putun juga apa ya Semoga aja Kirunta suka dengan kado yang kamu beliin buat dia Kirunta tuh udah baik sama kita put Kamu jangan mikir hal-hal yang jelek kayak kemarin itu Iya kak Makanya dari semalam aku ketakutan Kita itu udah gak punya siapa-siapa lagi sekarang put Dan Kirunta sudah menganggap kita seperti keluarga dia sendiri Jadi kakak mohon sama kamu Nanti begitu kamu kasih kado nya Kamu sekalian minta maaf sama Kirunta Iya kak Harus untuk kamu cerita dari semalam Kok misalkan kayak gini kan Jadi bingung mencari Chelsea sama Rin kemana Eh Fatih Gua jadi nyesel dia cerita sama lo Asal lo tau ya Rin itu gak suka sama lo Benci sama lo Tapi Fanya masalahnya Chelsea kan selama ini sendirian di kampung jawara Dan kalo misalkan Rin kesini Berarti disana ada masalah Wah Gua pikir Fatih nyariin Chelsea karena ada hati Taunya mikirin apa yang terjadi di kampung jawara Dasar ya Fatih Bisa aja bikin gue cemburu Kamu kok bukannya mikirin buat nyeriin Chelsea sama Rin malah bengong sih Ah Ah Iya Fatih Fanya Emang yang kamu pikir Chelsea sama Rin itu cacing apa di caranya di bawah tanah Maksud gue ya Udah udah yuk Ayo cari yuk Iya Fatih Rian udah jagain aku dari semalam Rian tuh perhatian banget sama aku Padahal aku udah ngecewain dia Saya jadi bingung nih sebenernya dimana ya Ya udah Fatih Gimana kalo kita balik aja Eh jangan Saya masih harus ketemu sama Chelsea sama Rin Karena kalo misalkan Mereka ada apa-apa Kita harus bantu mereka Karena kan saya udah nganggep Rin kayak saudara saya sendiri Chelsea juga saya anggap kayak temen baik saya sendiri Ternyata Chelsea cuma dianggep temen baik oleh Fatih Bukannya pacar Ngapain? Kemanasan? Itu tau Fatih Saya pikir lagi dangdutan Kebetulan ada mereka disini Hari ini juga dendam aku bakal terbalas kan kalo gitu Ya Allah Kak Putra mau ngapain? Aku akan kirim lu berdua ke neraka Terus gak aja ngelakuin itu? Aku takut kak Kalo misalnya kakak sampe nabrak Fatih atau Fanya Terus urusannya sampe ke polisi Terus kakak di penjara gimana? Aku gak mau sendirian kak Kakak udah capek ya Dengar kamu selalu belain si Fatih terus Kamu itu kenapa sih? Nanti kalo kamu punya masalah sama Kirunta Kakak gak mau belain kamu lagi Kamu urus aja urusan kamu sendiri Jangan sampe bikin kakak makin kesel Terus kakak kirim kamu ke sekolah yang jauh disana Gagal lagi aja Mana sih Putra Taya? Saya cahit-caitnya gak ada Saya juga jadi bingung ini kampung jadi banyak masalah gini Kita gaya-gaya si bocah nih yang punya kekuatan super Ya bisa ngeluarin peti ya Ngeluarin badai, gempa Emang bocah jagoan pisang Kirunta lagi latihan tuh Kayaknya itu jurus baru Kirunta Wah saya harus bisa nih jurus baru Kirunta Ini jurus baru yang sulit dibendung lawan Dari tenaga dan teknik gerakannya Tidak sembarang orang bisa memilihnya Ini jurus lebih cepat dari jurus apapun Lebih cepat dari jurusan Tanah Abang Magarang Dia melakukannya Kepala Dia melakukannya Dia melakukannya Terima kasih telah menonton!